Akibat harga beras yang kembali beroket pemirsa di kota Badung, Jawa Barat, warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras bulok di Operasi Pasar Burah. Sedangkan di Temanggung, Jawa Tegah, warga serbu Operasi Pasar Burah dalam satu jam, delapan ton beras telah ludes. Ratusan warga Kecamatan Buah Batu berdesakan untuk mendapatkan beras bulok saat operasi pasar murah di kawasan Jalan Siwasra, kota Bandung, Jawa Barat. Petugas harus bekerja keras untuk menahan warga yang mengantri untuk mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Warga rela mengantri hingga tiga jam lamanya untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. Menurut warga, saat ini harga beras di pasaran mahal yaitu Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram dengan kualitas beras medium. Hal serupa juga terjadi di Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan warga Temanggung menunggu operasi pasar murah sejak pagi di halaman pelasa kota Temanggung. Antrian mencapai 200 meter. Satu paket beras berisi 5 kilogram dijual dengan harga Rp54.500. Jauh di bawah harga pasaran yang saat ini mencapai harga di atas Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Bulan ini naik sekali, tapi kalau orang yang tidak mampu seperti aku, kalau beli beras saya dapat uang dari sayap burung mba itu. Tidak bisa satu kilo, ya setengah kilo. Sudah apa yang dihampirkan kepada aku, aku selalu bersyukur. Selain di pelasa kota Temanggung, Pemkap Temanggung dan Bulog juga akan menggelar operasi pasar di pasar kecamatan Parakat, Ngadirjo dan Candiroto dengan pasokan 20 ton. Tim Liputan Ayus melaporkan.